Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus yang menimpa Ustadz Khalid Basalamah Ustadz Khalid Basalamah kemarin berceramah mengenai soal wayang teman-teman Namun pada akhirnya ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah ini dipersoalkan Karena dianggap ini melanggar undang-undang diskriminasi ras dan etnis Karena dianggap melanggar undang-undang itu Karena itu dilaporkan oleh Sandi Tumiwa Melaporkan ceramah Ustadz Khalid Basalamah Nah, Ustadz Khalid Basalamah sebenarnya sudah memberikan klarifikasi Minta maaf terkait apa yang disampaikan soal wayang Dan tidak ada niat Dan tidak ada pernyataan juga yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah Bahwa dia tidak pernah mengharamkan soal wayang Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena di luar sana ada statement di media-media itu bahwa Ustadz Khalid Mengharamkan wayang Padahal Ustadz Khalid tidak pernah mengatakan bahwa wayang itu haram Jadi ini ada perbedaan berita mengenai Ustadz Khalid Basalamah ini Dan saya melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah Ini sesuai kapasitas beliau sebagai seorang da'i Sebagai seorang mubalek yang menyampaikan terkait ajaran Islam Nah, ini teman-teman yang harus dipahami Yang kedua apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah Terkait menjawab pertanyaan dari jamaahnya Mengenai ta'ubatnya seorang dalam Karena kalau mungkin ini dianggap salah Kemudian berta'ubat ya Ta'ubat tanah suka Artinya tidak mengulangi perbuatan lagi Nah, apa salahnya ketika Ustadz Khalid Basalamah Menyampaikan terkait itu masalah ta'ubat Karena kalau kita bicara ta'ubat Itu kan orang itu tidak akan mengulangi perbuatannya lagi Itu yang harus kita pahami Kemudian yang kedua teman-teman soal wayang Saya pikir Ustadz Khalid Basalamah Paham terkait wayang sebagai media dakwah di era Wali Songo Terutama Sunan Kali Jogo Yang menyiarkan agama Islam melalui media wayang Itu salah satunya Dan itu sangat efektif teman-teman Untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa Karena sebelum Islam datang di Indonesia Sebenarnya wayang itu sudah ada Nah, tinggal para wali terutama Sunan Kali Jogo ini Mengadopsi, memasukkan ajaran Islam dalam cerita wayang tersebut Dan itu efektif untuk menyiarkan agama Islam Dan terbukti kita semua Hari ini juga memeluk agama Islam Dan ini merupakan berkat penyiaran agama Islam Yang dilakukan oleh Wali Songo Termasuk Sunan Kali Jogo Tetapi kalau kita melihat sejarah teman-teman Soal wayang ini dulu juga ada kilafiah Ada perbedaan pandangan Antara Sunan Giri Dan Sunan Kali Jogo terkait wayang ini Kalau kita lihat ceritanya Ada perbedaan itu Sunan Giri mengatakan tidak boleh wayang sebagai media dakwah Sementara Sunan Giri Jogo bisa digunakan Untuk media dakwah Kemudian ada Sunan Kutus yang memberikan jalan keluar Agar wayang ini bisa digunakan untuk media dakwah Maka perlu ditipiskan wayang itu Karena wayang dulu bentuknya seperti manusia Ini ditipiskan menyerupai sekarang seperti wayang kulit Dan ini menjadi boleh menggunakan wayang sebagai media dakwah Jadi kalau kita melihat sejarahnya seperti itu teman-teman Nah saya melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalama itu Dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada jamaahnya Jadi lingkupnya itu adalah internal untuk kaum muslimin Nah bukan berarti perbedaan pandangan kilafiyah Itu ujungnya akan dibawa ke polisian Ini kan menjadi sesuatu yang aneh menurut saya Perbedaan pandangan di dalam Islam itu sudah biasa Seperti halnya ketika jamaah NO dan Muhammadiyah Mengenai sulat subuh Ada yang Muhammadiyah tidak pakai kunut NO pakai kunut Apakah ini harus dibawa ke kepolisian terkait hal tersebut Nah ini kan satu perbedaan amalan Dan ini di dalam Islam ini adalah hal yang biasa Jadi yang ada adalah saling hormat menghormati Toleransi dan sebagainya Karena ini sunnah Nah bukan berarti kalau sudah ada perbedaan seperti ini Terus dibawa ke kepolisian Ini kan menjadi sesuatu yang aneh kalau begitu Karena di dalam Islam kilafiyah adalah hal yang biasa Nah terkait masalah yang dialami oleh Ustadz Khalid Basalama ini Ada pendapat yang cukup menarik dari Profesor Suteki teman-teman Yang mana beliau mengatakan tidak perlu dibawa ke ranah hukum Kenapa ini sebenarnya kan masalah-masalah yang sifatnya internal Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya Pandangan dari Profesor Suteki Kita baca berita dari suara.com teman-teman Soal pandangan wayang versi Ustadz Khalid Basalama Bakar hukum menilai tak ada yang salah Jadi bakar hukum mengatakan ini tidak ada masalah Bakar hukum Profesor Dr. Suteki menegaskan Bahwa Ustadz Khalid Basalama harus mendapatkan pembelaan hukum Ustadz Khalid dilaporkan ke Baris Grimpolri oleh Ormas Satya Kita Pancasila Terkait video ceramah soal wayang Atas kasus ini kita harus lakukan pembelaan hukum Terhadap Ustadz Khalid Basalama Jelas Profesor Suteki dikutip Warta Ekonomi Jaringan Surah.com Rabu 16 Februari 2022 Melalui akun Youtube Profesor Suteki Dasar pembelaan tersebut Kata Suteki karena dakwah atau ceramah Ustadz Khalid Tidak perlu dipersoalkan secara hukum Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu menjelaskan Dua alasan hukum Terkait kasus yang menimpa Ustadz Khalid Pertama dari sisi lokus Beliau menyampaikan ceramah di masjid Pesertanya muslim semua dan agendanya dakwah Jadi dalam hal ini tidak terkait dengan persoalan suku, agama atau kebudayaan jelasnya Kedua lanjut Suteki yaitu dari sisi materi Pendapat beliau berdasarkan dalil agama baik dari Al-Quran maupun hadis Jadi kalau ada yang berbeda pendapat Ya tentu hanya saat itu diklarifikasi atau adu argumentasi disitu tuturnya Menurut Profesor Suteki, ceramah Ustadz Khalid tidak memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian Yang terindikasi sara ataupun mungkin penistaan terhadap suatu kelompok Sebagaimana diatur dalam pasal 156 Kuhab Seperti diketahui Ustadz Khalid dilaporkan ke Baris Grimpolri Oleh Ormas Setiakita Pancasila Terkait video ceramah soal wayang pada Selasa 15 Februari Ustadz Khalid Basa Lama sendiri sudah melakukan klarifikasi Dan permohonan maaf melalui akun media sosial Instagram Itu teman-teman ada dua alasan kenapa tidak bisa dilanjutkan ke proses hukum Yang pertama adalah lokus atau tempat Tempatnya di masjid Dimana ceramahnya itu bersifat internal Jadi internal di masjid teman-teman Jadi untuk kaum muslimin Jadi bukan kepada yang lain Jadi internal untuk orang Islam Terkait wayang Nah di dalam Islam sendiri itu sudah ada teman-teman Pelajaran yang diambil perdebatan soal wayang Antara Sunan Giri dan Sunan Kalijaga Dan itu tidak ada masalah Ada solusinya Nah seperti yang disampaikan Ustadz Khalid Basa Lama Ini adalah menyampaikan terkait wayang Nah kalau orang berbeda pendapat soal wayang Mari didebatkan Ada argumentasi ada dasarnya Yang kedua adalah soal materi Materi adalah materi dakwah Dan kalau orang tidak menerima pendapat dari Ustadz Khalid Bisa diperdebatkan dengan Dahlil yang sama tentunya Jadi dahlilnya ya agama Al-Quran dan asunnah Al-Quran dan hadis Karena materinya adalah materi agama Jadi kalau dibawa ke ranah Suku, agama, ras, golongan Wow ini terlampau jauh Karena Ustadz Khalid dalam ceramahnya itu Dalam posisi memberikan pencerahan kepada umat Kepada jamaahnya Tidak dalam sedang memaki-maki Tidak sedang dalam menghujat Tidak sedang dalam marah Artinya beliau menyampaikan secara datar Jadi harus dibedakan teman-teman Kalau orang mencaci, memaki Kemudian memakai kata-kata Sehingga menyinggung ras antar golongan Maka ini bisa masuk ujaran kebencian Tetapi beliau menyampaikan secara santun, secara datar Dan beliau memberikan klarifikasi Juga secara santun Dan baik Bahwa kalau itu menyinggung Beliau minta maaf Nah apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah Menurut saya Ini tidak perlu diproses secara hukum Karena Ini sebenarnya tidak ada kaitan secara hukum Karena kalau kita bicara tentang dakwah Materi dakwah Maka hukum yang dipakai adalah Al-Quran dan Sunnah Kalau materinya dakwah Nah Kalau Sandi Tumiwa ini paham tentang Islam Mari berdebat Argumentasi Dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Tentang wayang Jangan dibawa kemana-mana Dibawa ke suku, agama, ras, ujaran kebencian, dan lain-lain Kan tidak perlu Karena Bicaranya adalah dalam Masjid Di pengajian Maka Bahasalah materi itu di pengajian Bukan mengarah kemana-mana Nah sama halnya teman-teman Kalau kita sebagai seorang muslim Berbicara tentang Allah itu adalah Esa Kul wallahu akhat Allah itu satu Allah tidak beranak dan tidak diperanakan Nah apakah Yang saya sampaikan itu salah? Karena saya Mengatakan itu ada dasarnya Al-Quran Mengatakan seperti itu Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan Lalu ada orang lain yang tersinggung melaporkan Yang tidak bisa Karena saya berbicara Atas dasar Al-Quran Jadi tidak bisa Mendebat Al-Quran tidak bisa Karena itu dasar teman-teman Dasar umat Islam Apa yang diperdebatkan? Karena ini sudah jelas Nah sama seperti itu Kalau berdebat masalah agama Maka pakailah Al-Quran dan hadis Sebagai rujukan dalilnya Bukan dipakai dalil yang lain Itu teman-teman Terkait Ustadz Khalid Basalamah Yang dilaporkan oleh Sandi Tumiwa Karena diduga Melanggar Undang-undang penghapusan diskriminasi Ras dan etnis Jadi Pasal yang dipakai itu Padahal Ini pasal yang harus dipakai adalah Pasal dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Bukan Pasal yang dipakai Untuk menjerat Ustadz Khalid Basalamah Dengan pasal-pasal Yang lain Pakailah Dasar Atau dalil Di Al-Quran dan hadis Itu saya pikir lebih efektif Lebih mengena Terkait soal wayang Itu teman-teman yang bisa kita bahas Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh